Cerita banyak diras dan kualitas grafis pun ikut menurun, apakah kalian ngerasa kalau grafis dari episode kedua ini menurun? Untuk animasi kalau boleh jujur itu memang agak menurun, kalau dibandingkan dengan episode 1 kemarin ya. Gue ngeliat dari preview episode keduanya aja kemarin, udah ngerasa ada yang gak enak dan ada yang janggal aja gitu ya. Rumornya sih kalau episode kedua ini di handle oleh studio lain, kita berpikir positif aja disini ya. Mungkin large studio tuh budgetnya ingin memfokuskan untuk scene baku hantam di rooftop nanti. Walaupun risih sedikit ngeliat art desain karakternya yang gak konsisten, tapi hal itu tertutup oleh story yang semakin memanas di episode keduanya ini. Ya pada dasarnya disini gue bukan cuma mau ngeluh tentang grafis dari episode keduanya ini, melainkan disini gue akan coba breakdown dan bahas beberapa scene yang digunat ataupun diganti di episode keduanya ini. Cerita dibuka dengan Ayanokoji dan Hirata yang bertukar informasi. Dan disitu juga ada si Koenji, akhirnya si Koenji muncul juga ya. Baru muncul udah membawa bencana bagi kelas ya. Koenji sudah menebak VIP di dalam kelompoknya, kelompoknya Koenji ini bernama kelompok Saturnus ya. Dan Koenji tuh sudah mengirim jawabannya ke sekolah. Berkat tingkah ke gabah Koenji, Ayanokoji kena semprot Horikita ya, dikatain bodoh oleh Horikita. Dengan Koenji yang sudah menebak, maka ujian di dalam kelompok Saturnus itu sudah berakhir. Dan untuk hasil Koenji benar atau salahnya dalam menebak VIP, akan diumumkan saat ujian semua kelompok telah selesai. Lalu scene yang Ayanokoji meminta informasi kepada Horikita tentang Karizawa Kei. Ayanokoji ingin tahu tentang Kei, karena di dalam kelas seolah bisa memimpin para perempuan di dalam kelas D. Tapi di dalam kelompok Mart, sisi kepemimpinannya si Kei tuh nggak terlihat sama sekali. Yang ada malah si Kei ini diganggu oleh geng yang menape di dalam kelompok Mars. Ayanokoji berpikir kalau keberadaan Karizawa Kei itu sangatlah penting di dalam kelas D. Jika memungkinkan, Ayanokoji tuh ingin menggunakan Kei, dan ingin mencari tahu apakah si Kei ini bisa berguna baginya atau nggak. Lalu next scene Rewen yang menghampir Horikita dan Ayanokoji yang sedang mengobrol. Harusnya di scene ini si Rewen itu meninggalkan penyadap suara di bawah meja milik Horikita untuk menguping pembicaraan antara Horikita dan Ayanokoji. Ayanokoji menyadari penyadap suara itu dan memperingati Horikita. Tapi sayangnya adegan itu digat ya di episode kedua kali ini. Si Rewen nggak ngasih penyadap di suara di animenya. Lalu scene Kei yang menyatakan kalau dia adalah parasit, yang tidak bisa hidup sendiri. Untuk melindungi dirinya, si Kei itu akan terelah untuk melakukan apapun itu. Yaitu salah satunya meminta Hirata untuk berpura-pura pacaran dengannya. Lalu next scene Kusida Chuan. Wah akhirnya waifu juta umat kita muncul ya Kusida. Baru juga muncul langsung meluk sang MC ya sangat agresif sekali si Kusida ini. Absin di bawah adik-adik siapa yang disini waifunya Kusida. Dan reaksi Ayanokoji setelah dipeluk tetap cool ya apapun keadanya Ayanokoji itu tetap cool. Lalu scene dimana ketiga guru sedang mengobrol. Disini mereka mengobrol alasan kenapa Ichinose nggak ada di kelompok unggulan. Kelompok unggulan ini adalah kelompok bumi ya. Kelompok yang berisikan orang berpengaruh di dalam kelas. Di dalam kelompok bumi itu ada Katsuraki dari kelas A, Rewen dari kelas C, dan Horikita dari kelas D. Cuma Ichinose doang yang misah ya padahal Ichinose itu adalah orang yang berpengaruh di dalam kelas B. Dan malah dimasukkan di dalam kelompok March. Disini harusnya Ayanokoji itu menguping pembicaraan para guru ini. Dan mengetahui kalau fakta Ichinose satu kelompok dengannya untuk memantau dirinya. Soalnya si Housun Yumea Sensei itu penasaran banget dengan si Ayanokoji. Karena cabasira Sensei itu kelihatan memberikan perhatian lebih ke Ayanokoji. Scene ini juga mungkin mempengaruhi kedepannya Ayanokoji bergerak di dalam ujian. Jadi kalau di cut nggak bisa ngebayang ya nanti bakal kayak gimana sih ya. Oke next, dan di episode kedua ini kita diungkapkan kalau hubungannya Kei dengan Hirata hanyalah sebatas pura-pura pacaran saja. Dan fakta Kei yang merupakan korban bully meminta perlindungan dari seorang Hirata. Si Ayanokoji dan Hirata yang membahas tentang Kei ini, harusnya juga Hirata menceritakan masa lalunya juga di sini. Mungkin cerita masa lalu Hirata akan ada di episode ketiga sebagai flashback mungkin ya. Lalu urutan peristiwa yang ada di episode kedua ini berbeda dengan yang ada di lag novelnya. Di lag novelnya, urutannya itu Kei yang dirundung sama gengnya Manabe dulu, baru Kei lapor meminta bantuan kepada Hirata. Tapi di animenya itu berbeda. Di animenya itu, si Kei itu meminta bantuan dulu kepada Hirata. Baru setelah itu Kei dibully Manabe dan gengnya. Dan di sini ada satu perbedaan juga saat scene Kei yang meminta bantuan kepada Hirata. Nah, harusnya Ayanokoji meminta untuk ikut Hirata yang mau bertemu dengan Kei. Jadi di versi lag novelnya itu, Kei, Hirata, dan Ayanokoji ini mbrum tentang masalah Manabe. Sedangkan di animenya, Ayanokoji cuma menguping saja. Lalu next scene Ichinose yang mampir ke kelompoknya Horikita dan Rewen harusnya juga ada di episode kedua ini. Dan satu lagi scene yang belum muncul, yaitu scene Sakura yang meminta saran kepada Ayanokoji untuk ujian ini. Entah kedua scene ini bakal di-cut atau akan muncul di episode ketiga nanti ya. Bisa dibilang kedua scene itu adalah scene yang penting ya untuk jadi penghubung ceritanya. Kalau di-cut bakal kayak gimana nanti. Lalu next Kei dan Ayanokoji yang berduaan saja di ruangan rapat. Ini pertama kalinya mereka mengobrol secara berduaan saja. Walaupun ngobrolin tentang ujiannya ya. Harusnya dari percakapan neringan ini, membuat Ayanokoji bisa melanggar untuk memanfaatkan Kei ke depannya. Lalu setelah diskusi dimulai, si Kei itu langsung mendekati Machida. Seperti yang dia bilang, kalau dia itu adalah seorang parasit. Dan anggap saja si Machida ini adalah inangnya. Atau si Machida ini adalah periksainya. Agar dia itu tidak diganggu oleh mana B beserta gengnya. Karena alur diskusi ujian kelihatan tidak ada perubahan, Ichinose selaku yang memimpin di dalam kelompok Mars menyarankan untuk bermain kartu. Untuk meningkatkan kepercayaan masing-masing. Dan kita mulai bahas atau masuk ke scene yang paling pecah di episode keduanya kali ini. Yaitu scene di mana mana B dan gengnya yang membuli Kei. Kei yang awalnya sok keras mulai mengaku kepada mana B. Kalau dirinya memang mendorong Rika. Tapi si Kei itu tidak berniat untuk meminta maaf. Ayanokoji dan Yukimura mengikuti gerombolannya mana B yang mencurigakan. Lalu ternyata mereka melihat kalau mana B membuli Kei di depan mata mereka. Yukimura yang melihat hal tersebut berniat untuk menghentikannya. Tapi dihentikan oleh si Ayanokoji. Di sini Ayanokoji berpikir untuk mengamati terlebih dahulu. Mana B mulai menjambak rambut milik Kei. Dan temannya mulai memfoto ekspresi Kei yang sedang menangis. Lalu gimana ekspresi Ayanokoji menanggapi hal ini? Ayanokoji cuma menganggapinya dengan berkata... Sumpah nggak tahu kenapa gue ketawa di scene ini. Ini salah satu scene yang nggak lucu tapi bikin ketawa. Temannya dibully dan responnya cuma... Di dalam pikirannya Ayanokoji pasti sudah kepikiran cara untuk memanfaatkan kondisi Kei saat ini. Kalian nggak kerasa kalau episode kedua telah selesai. Nggak tahu kenapa kalau rasanya pas nonton itu berasa cepat banget ya. Terutama di episode kedua kali ini. Mungkin karena konflik dalam episode kedua ini lumayan padat ya. Jadi kelihatan cepat aja kali ya. Ya kesannya untuk episode kedua kali ini kayaknya ceritanya tuh diringkas gitu ya. Makanya padat atau diras lebih tepatnya ya. Selama alur ceritanya tuh masih nyambung gue rasa nggak ada masalah tentang hal ini. Tentang diras ataupun diringkas ceritanya. Mengingat season kedua kali ini cuma dikasih jatah 13 episode saja ya. Jadi mau nggak mau large studio tuh harus nyumpelin volume 4 sampai volume ke 7 dalam bentuk 13 episode tersebut. Jadi sudah pasti akan banyak yang di cut dan di rest ke depannya. Ya harapan gue untuk episode ketiga ke depannya. Setidaknya semoga grafisnya kembali normal dan konsisten ya. Tapi untuk masalah grafis wajib banget untuk ditingkatkan di episode kedepannya ya. Soalnya anime ini lagi hype-hypenya gitu ya. Sayang banget kalau para penikmatnya cuma fokus bahas atau kritik tentang penurunan grafis ini. Dan untuk preview dari episode ketiganya sudah sempat gue lihat sedikit ya. Dan sudah di-upload di channel Kadewawa. Ada kemungkinan kalau episode ketiga ini akan jadi akhir dari art ujian berpikir kali ini. Jadi kemungkinan tiga episode akan mengadaptasi satu volume live novelnya. Ya itu aja lah pembahasan kali ini. Terakhir kalian kasih kesan untuk episode kedua kali ini. Sekian video pembahasan episode kedua kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. See you next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax